ini tempatnya nangkaknya nangkaknya hari ini tugas kita masih jual lagi guys ada dua trip lagi saya rasa dengan biji-biji sekali ini belum kutip lagi masih banyak kerja lagi guys semalamnya dapat dua trip hari ini kita siapkan guys untuk pusingan bulan April ini nanti satu lagi pusingan sebelum gawai lagi mungkin pertengahan bulan Mei kita tombak lagi malam tadi ada hujan guys jalan masih licin lagi begini kalau musim-musim hujan macam ini kalau kita kutip dia kumpulkan dekat sini lepas itu kita lodi masuk kereta memang banyak biji lah sebab buah dia akan cepat gugur bila keadaan ataupun kalau ada hujan-hujan lepas itu ada panas terik memang buah dia memang akan cepat gugur guys selamat menikmati oke hello guys nampaknya hari ini ada kejutan ada kenaikan dekat rem sini dari semalam 165 ke 185 ada kenaikan dalam 20 ringgit lagi 20 ringgit guys wah nampaknya sudah ada efek dengan keadaan semasa guys sebab yang kita apa yang kita tahu negara jiran kita Indonesia sudah menghentikan ekspor minyak sawit ke luar negara dia hanya produce dekat dalam negara saja dia efek dia kita pergi negara kita lah guys nampaknya sudah ada efek dia momentum dia kita naikkan sikit hari ini di sini naik 20 ringgit itu dia guys kita punya resistance hari ini tunggu juit juit terakhir ini kita hanya bawa seputan juga guys nampaknya pagi ini ada juitan juga ada kenaikan 20 ringgit jadi harap minggu-minggu berikutnya akan naik lagi mungkin impact ataupun mungkin faktor pengumuman daripada negara jiran kita tentang tentang perhentian ekspor minyak sawit jarang ya mungkin nombor sedikit apa perubahan harga akan naikkan bagi peradak-peradak dan sekolah malaysia ini akan keselesaian untuk minggu-minggu guys buang sejarah untuk video kali ini jangan lupa subscribe like and comment thank you guys selamat menikmati selamat menikmati